Episode 92 Tolong, teriak Elija masih menahan tubuh Randi yang terus memaksa. Ayolah Elija sayang, Randi masih terus memaksa Elija. Randi seperti orang kesetanan karena sudah lama menahan hasrat pada gadis incarannya itu. Elija masih terus melawan hingga Randi menjatuhkan tubuh Elija di sopa yang berada di ruang tamu. Jangan sentuh saya, tolong. Teriak Elija sembari menangis ketakutan karena Randi sudah berada di atas tubuhnya dengan nafas memburu. Pak, satu pukulan Randi layangkan pada Elija hingga membuat lebam pada pipi Elija. Jangan sejual mahal Elija, aku bisa bayar berapapun yang kamu inginkan. Ucap Randi yang sudah dikuasai hawa nafsu yang memburu. Buk, Randi terpental oleh sebuah tendangan. Damit, teriak Ron sudah tak bisa dibayangkan lagi seberapa marah dan emosinya dia menyaksikan wanita yang ia cintai diperlakukan seperti itu. Ron meraih baju Randi. Kau anggap apa juliku, pria brengsek. Kepalan tangan Ron sudah melayang dengan keras membuat Randi kembali tersungkur. Maaf Tuhan, maafkan saya. Ucap Randi menahan sakit sembari bangkit. Beraninya kau ingin menyentuh joliku. Ron menghajar Randi kembali. Ron benar-benar sudah tidak bisa menahan emosi. Ia pun mengeluarkan senjata api dan mendonok, menudongkan pada Randi. Jangan paman, teriak Eliza menahan Ron. Ron menoleh pada Eliza. Yang ketakutan, ia pun seketika tersadar bahwa gadis yang dicintainya itu tidak boleh melihat dirinya dalam posisi seperti itu. Atau jika tidak, maka jolinya akan merasa takut pada dirinya. Ron ingin terlihat baik di depan Eliza. Karena ia ingin Eliza mencintai dirinya dengan tulus dan melupakan rivalnya Raihan. Bentak Ron tidak membiarkan Randi meneruskan ucapannya karena tidak ingin Eliza yang hilang ingatan tahu tentang jati dirinya. Pergilah dari sini sebelum aku lebih hilang kendali lagi. Ucap Ron membiarkan Randi dengan menahan sakit akibat pukulannya berlalu keluar dari kediamannya. Kamu tidak apa-apa, Jolie sayang. Ron menghampiri dan duduk di samping Eliza. Ron merasa geram melihat pipi Eliza yang lebam akibat pukulan Randi. Sedangkan Eliza yang masih menangis merasa takut hanya bisa menggelengkan kepala sebagai jawaban. Sudah jangan takut lagi. Ron meraih tangan Eliza. Ada saya di sini yang akan selalu melindungimu. Ucap Ron hendak mencium punggung tangan Eliza. Tapi seketika terhenti karena pandangan matanya menatap cincin yang berada di jari manis Eliza. Ron mengernyikan dahi berpikir sejak kapan Eliza memakai cincin itu karena yang ia tahu saat Eliza kembali ikut bersamanya, gadis yang dicintainya itu tidak memakai cincin atau perhiasan apapun apalagi cincin itu termasuk cincin dengan harga yang mahal. Eliza yang mengetahui Ron menatap cincinnya pun segera menarik tangannya dari genggaman Ron. Ron, paman saya ke kamar dulu ya. Ucap Eliza berancak meninggalkan Ron yang terdiam di ruangan itu dengan kecurigaan yang mulai muncul di pikirannya. Pagi hari Eliza sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja setelah sarapan pagi bersama Ron. Ron sudah menunggu Eliza di dalam mobilnya. Paman maaf menunggu lama. Ucap Eliza masuk ke dalam mobil. Tidak apa-apa sayang. Jawab Ron sebelum mobil yang dikemudi, John itu melaju menuju perusahaan. Saat ini semua karyawan memandang heran Eliza yang berjalan di samping Ron karena selama mereka bekerja tidak pernah melihat sekalipun pemilik perusahaan itu membawa wanita kecuali rekan bisnis. Ron ingin Eliza bekerja sebagai sekretarisnya, tapi Eliza menolak karena ia ingin bekerja sebagai staff biasa sama seperti saat bekerja di perusahaan Raihan. Sayang, siang nanti saya ada meeting. Jika ingin pulang kamu bisa minta diantar supir. Ucap Ron pada Eliza saat Eliza hendak masuk ke ruangannya. Baik, Paman. Ucap Eliza sembari menganggu. Ron pun berlalu menuju ruangannya yang berada di lantai atas. Saat ini Eliza sudah mulai berputar dengan pekerjaannya. Salah satu karyawan seruangan meminta Eliza untuk menfotokopi berkas-berkas laporan yang mereka kerjakan. Eliza pun bergegas mencari ruang, tempat untuk menfotokopi. Saat hendak menuju pintu lip, Eliza melihat Randi yang sudah masuk ke dalam lip menuju lantai atas. Eliza berpikir sejenak pasti Randi akan menemui Ron dan ia pun memutuskan untuk mengikuti Randi. Eliza saat ini sudah berada di depan ruang kantor Ron. Ia melihat Randi sedang berbicara dengan Ron. Kebetulan pintu sedikit terbuka memudahkan Eliza mendengarkan dan merekam percakapan mereka. Berani sekali kamu menampakkan diri di depanku. Apakah kau sudah bosan hidup? Ucap Ron yang masih merasa kesal dan emosi pada Randi. Tuhan maafkan saya, saya janji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Ucap Randi yang berusaha agar Ron memaafkannya. Randi tidak ingin kehilangan pekerjaan lagi, apalagi pekerjaan yang diberikan Ron sangat menguntungkan bagi dirinya. Kesalahanmu sungguh sangat patah, Randi. Beraninya kamu menyakiti gadis yang kucintai. Ron masih merasa emosi mengingat perlakuan Randi pada Eliza. Tuhan, tolong pertimbangkanlah permintaan maaf saya. Selama ini saya selalu setia pada Anda. Saya selalu membantu semua rencana-rencana Anda untuk menghancurkan perusahaan Tuhan Raihan, termasuk dua kali rencana pembunuhan Tuhan Raihan yang gagal. Ucap Randi, Ron memang mengakui Randi termasuk salah satu bawahan yang selalu setia padanya. Baiklah, kali ini kau kumaafkan, kesalahan patalmu mengingat kesetiaanmu selama ini. Ucap Ron sembari menatap laptop yang sedari tadi berada di depannya. Eliza mematikan ponselnya yang telah merekam video percakapan Ron dan Randi di ruangan itu. Karena Ron yang mengatakan akan meeting, siang ini Eliza pun menggunakan kesempatan itu untuk menemui suaminya yang sejap semalam terus menghubunginya. Raihan dari semalam merasakan khawatir dan cemas pada istri yang sangat dicintainya itu. Sayang, wajah kamu kenapa? Ucap Raihan kaget dan khawatir memegang pipi Eliza yang masih terlihat sedikit lebam akibat tamparan Randi semalam. Ini? Eliza tampak ragu bercerita. Raihan tampak marah ia tahu bekas lebam di pipi istrinya itu pasti akibat pukulan atau tamparan. Apa Ron yang menyakitimu, sayang? Geram Raihan beranjak dari duduknya yang saat ini mereka berdua sedang berada di sebuah restoran, sedang menikmati makan siang. Raihan akan melangkah pergi untuk membuat perhitungan dengan Ron. Kak Raim aku mana? Bukan Ron yang melakukannya tapi Pak Randi? Ucap Eliza yang sudah meraih tangan Raihan mencegahnya untuk pergi. Eliza menarik tangan Raihan kembali duduk bersamanya. Semalam Pak Randi ingin menemui Ron. Tapi Ron belum pulang jadi Pak Randi mencoba menyakiti. Eliza tutur Eliza membuat Raihan menggertakkan giginya menahan emosi. Kurang aja Randi, aku pasti akan membuat perhitungan dengannya. Amarah Raihan sudah tidak bisa dibendung lagi, mengingat perbuatan Randi yang sudah dua kali ingin menyakiti istrinya. Semalam untung Ron datang tepat waktu menyelamatkan Eliza. Kalau saja Ron bukan orang yang jahat, Eliza pasti sudah menganggapnya sebagai seorang kakak. Tutur Eliza membuat Raihan mengernyitkan dahi. Sayang, mana mau Ron kamu anggap kakak, dia sangat mencintai kamu sayang, dan itu yang membuatku tidak pernah bisa tenang. Ucap Raihan menatap Eliza. Sayang, sudah hilang semua rencana ini. Pintar Raihan tulus menatap istrinya. Iya kak, Eliza juga berencana seperti itu karena Eliza sudah mendapatkan buktinya. Tutur Eliza mengeluarkan ponsel dari sakunya dan memberikan pada Raihan. Raihan membuka ponsel Eliza kemudian melihat video percakapan antara Ron dan Randi. Ia pun menyeringai. Raihan memegang tangan Eliza. Sayang, dengan bukti ini dan video ruangan seludupan senjata api itu sudah cukup bisa membuat Ron di penjara. Raihan mencium tangan Eliza. Raihan tampak bingung, di mana cincin kamu sayang? Tanya Raihan tidak melihat cincin pernikahan mereka di tangan istrinya. Maaf kak, cincin Eliza tertinggal di rumah Ron karena semalam Ron terlihat curiga dengan cincin yang ada di tangan Eliza. Akhirnya Eliza melepas cincin pernikahan kita. Tutur Eliza pada Raihan. Nanti habis ini Eliza akan mengambilnya di rumah Ron kak. Baiklah sayang kamu hati-hati ya. Saya akan mengantar kamu ke sana. Setelah itu kamu ikut pulang bersamaku dan semua bukti ini sekarang akan saya kirim ke temanku. Ucap Raihan mengirim semua bukti video pada teman polisinya. Raihan dan Eliza pun melanjutkan makan siang mereka dengan penuh kemesraan sampai tidak menyadari di bangku dekat tempat duduk mereka sudah ada seseorang yang sedari tadi menahan emosi dan kekecewaan di hatinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.